oke teman-teman selamat pagi selam sejahtera semoga pada pagi ini kita akan sentiasa sihat dan dapat menjalankan tugas-tugas kita dengan sempurna dan sentiasa diberkati Tuhan oke teman-teman pada hari ini bertemu kembali di channel TMTS Desa ada pagi hari ini saya akan membuat ini untuk dia bertiang satu saja teman-teman dia seperti payung permulaan apa ini tempat penanaman bebum buah-buahan yaitu ini untuk tempat istirahat terutama sekali persediaan untuk penanaman yaitu buah-buahan hutan yang saya akan kumpul saya buat satu tempat untuk penanaman buah-buahan hutan oke yang hutan di depan ini nah ini hutan yang saya tidak buka untuk penanaman kayu balak dan ada juga saya tanam untuk buah-buahan hutan juga saya akan tanam buku garu tapi buku garu dia saya belum mencari di dalam hutan nanti saya buat video nanti untuk pencarian saya untuk anak-anak benih garu saya tanam juga disini segala kayu-kayu hutan yang memang berkepentingan saya akan tanam di depan inilah yang hutan ini dan kawasan yang ini kawasan yang ini ini untuk penanaman saya buah-buahan nanti saya berada di keparas ketinggian mungkin dalam 100 meter tinggi bukit dia dan ini punduk yang saya buat yaitu punduk satu tiang saja saya buat disini meja di tengah dan saya buat tempat duduk keliling tapi ini saya mau kasih rata lagi semoga selesa untuk kita rehat-rehat nanti oke ini dia teman-teman kemudian kawasan di tempat saya membuat punduk di atas bukit yang saya bilang ketinggihan dalam 100 meter dari tanah rata sana ketinggian bukit dia kita nampak jelas gunung Kinabalu dia dan juga gunung bukit yang tertinggi di bagian paitan yaitu kami panggil munjuk bukit munjuk yang ada dengan tertunjuk dengan kayu mati itu nah itu disana itu kawasan munjuk dan yang ini ini kawasan itulah gunung Kinabalu yang nampak jelas tapi saya rakam menggunakan telepon dia tidak dapat nampak dengan jelas betul dan disinilah kawasan-kawasan oke itu punduk-punduk yang dibawa yang sana jalan asfal ke batu pergi klinik yang ini asfal te batu dari te batu ke klinik yang itu pencaran lain jadi disini saya akan buat nah ini punduk untuk istrihat mungkin tahun-tahun akan datang saya akan buka untuk tempat persiaran untuk membuat kewasaan ini membangun nanti oke teman-teman inilah bentuk dia punduk yang saya buat payung ragasi tinggal saya buat mijak disini dan buat kerusi keliling ini punduk as untuk rehat nanti kalau bekerja di kabun ini selamat menikmati